Shalom Bapak Ibu sekalian, setelah sekalian dimanapun berada, hari-hari ini adalah hari-hari yang cukup berat, ada wabah virus. Tapi memang dunia ini tidak menjanjikan Bapak Ibu. Setelah virus, kita tidak tahu apa lagi yang akan terjadi. Tetapi kita tidak perlu takut. Apa sih virus Corona ini? Banyak orang tidak mengerti makanya takut. Virus Corona ini adalah virus yang masuk ke dalam sel melalui saluran nafas. Ia bisa masuk ke dalam inti sel manusia dan menjadikannya sebagai inang atau hus atau rumah. Atau dalam bahasa sederhana, virus ini suka nebeng di inti sel manusia, khususnya di saluran pernafasan. Dan tidak hanya nebeng, ia memperbanyak diri di sana. Dan menunggu untuk ditularkan melalui droplet atau air ludah. Tentu kita tahu bahwa setiap kita bicara, air ludah meletik meskipun sangat kecil. Inilah cara penularan virus ini. Tapi Tuhan sudah memberikan perlindungan bagi sistem tubuh kita. Di hari ke-7, orang sehat akan mulai memproduksi antibody untuk melawan virus itu. Dan di hari ke-14 akan menang. Perkecualian adalah orang-orang yang tidak berhasil membuat antibody. Karena tubuhnya lemah, karena mungkin usianya sudah lanjut sudah lemah. Karena kebiasaan-kebiasaan yang buruk, misalnya merokok dan sebagainya. Sehingga keadaan saluran nafasnya memang sudah tidak baik. Kita tidak perlu takut dalam hal ini. Justru yang menakutkan itu adalah ketakutan itu sendiri. Kecemasan itu sendiri. Tentu saja kita tidak boleh sembrono juga. Kita harus jaga diri, harus mengerti, tidak menjadi penular-penular baru. Dan jangan menyikapi hal ini sebagai orang-orang yang takut, lalu tidak beriman seolah-olah. Justru sebaliknya orang beriman akan bertanggung jawab ikut memerangi virus ini. Bukan malah asik dengan imannya sendiri, merasa hebat, dilindungi Tuhan, lalu ternyata menularkan diri seperti yang di Korea. Jangan hanya pakai satu ayat, saudara, atau satu kitab bahkan. Harus baca satu alkitab untuk mendapatkan pengertian yang benar. Apa sikap kita terhadap wabah ini? Kita harus ikut serta secara aktif melawan wabah ini. Dengan cara tidak menjadi penular baru. Dengan cara melayani kalau kita memang ada di bidang medis. Dengan cara menjadi berkat, kalau kita diberi banyak, kita harus memberi banyak kepada banyak orang. Hari ini banyak orang butuh pertolongan. Ada banyak orang yang susah, saudara. Karena perekonomian juga akan berhenti, entah sampai kapan. Kita berdoa agar waktunya makin cepat diatasi. Supaya tidak ada banyak orang yang menjadi korban dalam hal ini. Kita harus menjaga diri, tidak menulari orang-orang yang terdekat kita. Mulai hari ini jangan pilih-pilih ayat. Sukanya Masmur 91. Padahal ada Masmur 23 juga. Masmur 23 mengingatkan kita, kita bisa berjalan di lembah kekelaman. Artinya kita bisa dalam situasi sulit. Tetapi sikap kita yang benar adalah tidak takut bahaya. Sebab Tuhan beserta kita. Amin ya. Hosana kiranya Tuhan menyertai kita dan menolong kita. Amin. Borja Matiah Sabah Terima kasih.